Intro Applaus 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 Pendapat ahli di persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua mulai didengar. Satu persatu saksi ahli menyampaikan pendapat dan analisanya. Namun ada yang mencuri perhatian ketika saksi ahli kriminolog mengatakan dugaan peran Putri Candrawati setara dengan Ferdi Sambu. Lantas apakah benar tidak hanya Sambu tapi Putri juga ikut menjadi dalang? Inilah satu menjaduk forum siapa otak dibalik pembunuhan Yosua? Sambu atau Putri? Cara keseluruhan telah terjadi perencanaan pembunuhan. Dan perencanaan tadi berhubungan dengan peristiwa di Magelang tapi tidak jelas peristiwanya. Itu yang bisa saya simpulkan secara langsung. Terima kasih telah menonton! Pendapat ahli telah memantik rasa ingin tahu publik dan memunculkan rasa penasaran publik atas kasus tewasnya Yosua. Pendapat kriminolog Universitas Indonesia telah membuka ruang spekulasi baru. Siapa sebenarnya dalang pembunuhan Yosua? Dalang memang tergantung keyakinan majelis hakim yang mandiri. Tapi kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan. Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Malam. Malam, Bang Budiman. Kemudian ada Mas Hasto Admojo Suroyo, ketua lembaga penelitian sakit dan korban. Malam, Mas Hasto. Kemudian ada kuasa hukum dari Ferdi Sambu dan Putri Candrawati, Rasa Malah Aritonang. Malam, Bang Mala. Dan ada kriminolog dari Universitas Indonesia, Ikra Sulhin. Malam, Bang Hidro. Sebelum saya memulai diskusi, kita coba lihat tayangan berikut ini. Memasuki pekan ke-10 sidang pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Kutabarat, 5 saksi ahli dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kelima saksi ahli terdiri dari 2 ahli forensik, ahli digital forensik, ahli inafis, dan ahli kriminologi. Ada hal baru yang diungkapkan oleh saksi ahli kriminologi UI, Muhammad Mustafa, tentang dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati yang tidak cukup bukti dan tidak bisa jadi motif pembunuhan Yosua. Di artiannya, kalau tidak ada alat motif, berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam perkara ini, tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa gak itu? Yang jelas adalah, ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang. Tapi tidak jelas. Suami Putri Candrawati, terdakwa Ferdi Sambo pun, menanggapi pernyataan saksi ahli. Bantahan terhadap, mohon maaf, dari ahli kriminologi, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli. Hakim juga meminta Putri untuk menanggapi kesaksian ahli kriminologi. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak, pelaku ahli kriminologi, hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan, korban kekerasan seksual, penganjaman, dan penganjayaan. Kesaksian para ahli di persidangan mengungkap sejumlah fakta dan analisis di balik peristiwa penembakan Yosua. Lantas, akankah kesaksian para ahli juga membongkar siapa otak di balik pembunuhan Yosua? Oke, saya ke Mas Ikrok Sulhin, kriminolog Universitas Indonesia. Prok Mustafa menyebutkan bahwa peran Putri dan peran Sambu sebetulnya sama besarnya. Kalau menurut Anda yang mengikuti persidangan, apakah seperti itu sebetulnya? Pertama tentu saya tidak dalam kapasitas membantah apa yang beliau sampaikan ya. Karena masing-masing kriminolog tentu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan posisi saya sebenarnya mengatakan bahwa tidak mungkin sebuah peristiwa kejahatan, katakanlah, dalam hal ini pembunuhan, baik yang dilakukan ataupun meminta orang lain untuk melakukan, terjadi tanpa motif. Terjadi tanpa motif, itu nonsen? Jadi tidak mungkin pembunuhan terjadi tanpa motif. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang sedang kita bicarakan, tentu motif ini sudah bareng tentu berkaitan dengan adanya sesuatu yang terjadi sebelum pembunuhan tersebut. Dan kalau membaca atau melihat perkembangan dari kasus ini, termasuk yang saya coba lihat beberapa fakta-fakta yang muncul di pengadilan. Dan ketika, misalnya kalau kita melihat ya, mundur ke belakang misalnya pada bulan September itu, Komnas HAM dan Komnas Perempuan kan juga sempat memberikan statement bahwa kekerasan seksual ini patut untuk didalami lebih jauh. Jadi saya pikir dalam konteks itu maka kesimpulan bahwa kekerasan seksual ini adalah motif, sampai hari ini masih bisa dipercaya. Masih bisa dipercaya. Tapi kalau konstruksinya kemudian banyak spekulasi yang beredar, yang mempertanyakan apakah memang putri juga bisa dikonstruksikan sebagai dalang dalam kasus pembunuhan Yusua? Makna dalang di sini kan memang agak multiinterpretasi ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih melihat kondisi yang dialami oleh Ibu Putri ini, itu kan kondisi yang oleh Bapak Sambo dianggap sebagai kondisi yang menyakiti hatinya. Dan itu yang melatar belakangi motif beliau terlibat dalam situasi ini. Jadi saya lebih melihatnya seperti itu. Artinya masih sangat relevan ya untuk melihat bahwa putri di sini atau Ibu Putri di sini adalah seseorang yang mengalami sebuah peristiwa. Yang peristiwa itu kemudian didefinisikan oleh Pak Sambo sebagai sesuatu yang menyakiti hatinya. Dan kemudian itu yang pada akhirnya melatar belakangi beliau terlibat dalam situasi. Oke, baik. Bang Malah, ini ada beda perspektif juga antara Mas Ikro dengan Prof. Mustafa sebetulnya. Tapi kalau menurut Bang Malah sendiri sebenarnya apa keterangannya Pak Mustafa mengatakan bahwa bisa saja kemudian putri juga dianggap sebagai dalang atau intelektual deader dalam kasus pembunuhan Yosua. Anda lihatnya gimana? Ya, pertama mungkin mesti saya klirkan dulu. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang lalu ketika pemeriksaan ahli kriminologi kami sempat menanyakan apakah semua berita acara pemeriksaan artinya keterangan semua saksi itu disampaikan kepada ahli yang kemudian melakukan analisis. Dan ternyata dijawab oleh ahli tidak semua BAP disampaikan dan dibaca oleh ahli. Ahli hanya mendapatkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik artinya berdasarkan perspektif penyidik saja tanpa menyertakan secara lengkap semua keterangan saksi-saksi juga keterangan semua terdakwa kepada ahli sehingga harusnya ahli bisa menilai secara komprehensif dari bukti-bukti tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu konteks yang ditanyakan oleh jaksa itu dalam kacamata jaksa. Ketika kami mengajukan pertanyaan dalam kacamata kami sebagai penasihat hukum, ahli kriminologi juga menyampaikan bahwa indikasi itu kalau buktinya kemudian lengkap, ada indikasi kuat kami sampaikan bahwa misalnya di dalam kamar betul hanya ada Bu Putri dan Joshua pada saat itu. Artinya keterangan hanya keterangan Joshua. Tapi setelah kejadian itu ada saksi yang melihat bagaimana situasi Bu Putri di depan kamar mandi yang disaksikan oleh asisten rumah tangga, kemudian driver dan seterusnya. Juga Richard yang kemudian yang dipanggil untuk segera karena ada situasi urgent kaitan dengan peristiwa tersebut. Nah itu semua bagian dari bukti petunjuk. Itu yang kedua Mas Budiman. Tapi gini, kalau dikonstruksikan bahwa Putri sebagai korban tapi ahli di persidangan mengatakan perannya sama antara Putri dan Sambo sebetulnya. Saya kira itu tadi potongan yang disampaikan jaksa. Ketika kami bertanya mendalami lebih jauh tadi ketika kita bicara soal fakta karena kalau kita bicara Bu Putri sebagai bagian dari pelaku, kontribusinya apa terhadap peristiwa itu? Itu yang harus dibuktikan lewat fakta-fakta konkret. Dari fakta yang tersaji di pengadilan, Bu Putri hanya peristiwa tanggal 7 terjadi kekerasan seksual. Dia menyampaikan laporan kepada Pak Sambo pada tanggal 8 ketika tiba di Saguli. Setelah itu Pak Sambo, Bu Putri pergi ke Duren 3 dan kemudian terjadilah peristiwa itu sementara Bu Putri sendiri berada di dalam kamar. Artinya dari bukti dan fakta yang disajikan di persidangan sebenarnya tidak nampak kontribusi apa dalam peristiwa tersebut. Yang terakhir Mas Budiman, hari ini ada keterangan ahli dari APSIFOR melakukan asesmen. Ibu Reni, psikolog forensik menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Bu Putri terkait dengan peristiwa yang terjadi tanggal 7 itu kredibel. Artinya terjadi ya? Terjadi. Kredibel lewat 7 ukuran dengan metode multi-col yang digunakan untuk melakukan asesmen. Sekarang itu dari bagian penting. Bung Jamin Ginding, kalau menurut Anda secara pidana apakah memang Putri ini memang punya peran yang sama dengan Sambo dalam konteks tewasnya Yosua? Jadi dakwaan itu ada pasal 55. Turut saya tak? Iya. Jadi pasal 55 itu akan menunjukkan kualitas perbuatan orang tersebut. Apakah dia sebagai aktor intelektual? Apakah dia sebagai bersama-sama melakukan suatu perbuatan? Jadi pertama sekali niat jahat itu muncul satu orang. Lalu diwujudkan dengan orang lain. Oke. Nah, kalau niat jahat itu muncul satu orang, ada orang lain bersama-sama dengan dia, berarti kualitasnya dia sama. Kita tidak bisa bilang dia lebih utama dari yang lain. Artinya, middle player itu sama-sama melakukan suatu perbuatan. Artinya dua-dua baik Putri sama-sama kalau menurut Anissa Bang Jamin sama-sama punya peranan yang sama? Kalau kita analisa, analisanya adalah munculnya suatu niat untuk melakukan pembunuhan itu berawal dari apa? Informasi adanya pelecehan. Itu munculnya. Nah, dengan munculnya seperti itu, apakah orang yang dilecehkan tersebut mempunyai niat untuk membalas perbuatan orang tersebut kepada dirinya? Nah, dengan cara apa? Caranya itu tidak dibutuhkan. Apakah dengan cara menyiksa, apa dengan cara membunuh, tapi niat itu muncul dari awal dari dia. Oke, baik. Tapi kalau kembali ke kerasaan seksual, ini kan juga menarik karena berbagai pandangan. Tadi malah mengatakan ada penulis psikologi forensik mengatakan kredibel terjadi kerasaan seksual. Tapi fakta dan saksinya, saksi-saksi yang melihat tidak terjadi. Apakah ini untuk mengaburkan motif atau apa sebetulnya? Penasihat hukum justru bukan mengaburkan motif. Kalau saya lihat perspektif saya, penasihat hukum justru memunculkan motif ini sebagai alasan dia boleh berhak untuk melakukan perbuatan pidana tadi. Meskipun tidak benar posisinya ya. Nah, sampai sekarang kan kita belum tahu. Karena konteksnya adalah 285, pemerkosaan. Nah, kalau pemerkosaan sudah dikatakan harus ada visium. Harus ada dibuktikan di pengadilan orang ini diperkosa. Tapi kalau tidak perlu dibuktikan, ini hanya merupakan suatu motif untuk menyatakan alasan kenapa saya harus membunuh. Tetapi itu bukan merupakan unsur dalam pasal yang 340. Oke. Itu cuma untuk meringankan. Meringankan. Atau memberatkan. Oke. Tetapi bukan menghapus perbuatan pidana. Mas Hasto, ini di awal-awal kan sebetulnya Putri juga mengkonstruksikan diri sebagai korban dan minta pelindungan lembaga pelindungan saksi dan korban. Tapi kemudian tidak jadi. Apa penyebabnya tapi jawaban Mas Hasto setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya, Budi Mantan Rojo di Satu Meja di Forum. Mas Hasto Atmojo, Ketua LPSK. Awalnya Putri ingin meminta pelindungan kepada LPSK. Kenapa kemudian LPSK tidak menjadikan Putri sebagai saksi atau terdakwa yang dilindungi? Ini yang kami sayangkan ya, jadi sejak awal memang ada permohonan dari Bu Putri ini, ditandatangani oleh Bu Putri sendiri. Oke. Untuk menjadi terlindung LPSK. Tetapi kami tidak pernah diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Bu Putri ini secara baik. Sehingga kami tidak bisa melakukan investigasi maupun assessment secara proper ya. Oke. Terhadap apa yang dilaporkan oleh Bu Putri ini. Yang dilaporkan kan tindak peleceana atau tindak kekerasan seksualnya itu di Saguling. Ya. Bukan di Magelang. Jadi kalau kami jadi, ini kok jadi di Magelang gitu ya. Ini juga saya kira perlu didalami juga kenapa harus berpindah ke Magelang itu. Kalau memang peristiwanya itu terjadi di Magelang, kenapa tidak dilakukan di Magelang gitu. Jadi Anda meragukan bahwa terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati? Saya tidak bisa mengatakan meragukan atau mengiakan. Oke. Karena kami tidak punya kesempatan untuk mendalami itu. Jadi kami menolak permohonan Bu Putri itu karena kami tidak punya kesempatan untuk mendalami itu. Tapi terhadap posisi LPSK sekarang setelah mengikuti jalannya persidangan, apakah pelecehan atau kekerasan seksual terjadi? Apakah itu di Saguling, Duran 3 atau kemudian ke Magelang? Kalau saya secara pribadi kok sulit ya menangkap adanya peristiwa kekerasan seksual ini. Karena terjadi pindah tempat? Itu pertama. Yang kedua karena kan memang semua bukti-bukti ini kan hilang karena CCTV-nya rusak dan sebagainya ya. Barangkali ini yang kemudian termanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin tetap menimbulkan motif itu adalah motif kekerasan seksual. Tapi kalau buat LPSK ya kami tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya dengan itu? Ya LPSK hanya memberikan perlindungan kepada Eliasir saja sebagai jasis kolaborator. Oke, baik. Bang Mala, tadi ada LPSK juga awalnya ingin memberikan perlindungan atau meng-assess apakah Putri bisa dilindungi atau tidak. Tapi tidak punya akses ke sana. Apa hambatannya sebetulnya waktu itu? Saya sendiri kurang paham Mas Budiman karena pada waktu itu saya belum mendampingi. Tapi poinnya adalah situasi pada saat itu memang situasi yang tidak mudah. Karena Bu Putri habis terjadi satu peristiwa di tanggal 7, peristiwa di Magelang tersebut. Apalagi assessment hari ini misalnya disampaikan oleh ahli psikologi forensik ada traumatik akut yang terjadi pada Bu Putri. Traumatik akut karena apa? Karena peristiwa di tanggal 7 itu. Di tanggal 7? Ya, itu jelas tadi disampaikan oleh ahli psikologi forensik. Nah, apakah dengan situasi-situasi itu kemudian dapat dengan mudah menyampaikan informasi kepada pihak lain? Saya pikir itu yang saya tidak bisa pastikan. Tetapi yang jelas dari fakta dan informasi yang saya dapatkan, situasi itu tidak mudah. Cukup kredit pada saat itu dan perlu saya klarifikasi bahwa dari semua fakta yang disampaikan, informasi yang disampaikan tidak pernah ada jalan cerita pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi disaguling, Pak. Kekerasan seksual di durian 3. Itulah kemudian skenario-nya tembak-menembak dan kemudian terungkap. Nah, ketika terungkap dilakukanlah pemeriksaan oleh Polda, PMJ, kemudian oleh Bares Krim, oleh tim khusus. Kemudian diudanglah assessment psikologi forensik itu untuk mengklarifikasi sebenarnya bagaimana yang sebenarnya fakta. Disitulah kemudian disampaikan bahwa sebenarnya terjadi kekerasan seksual di Magelang. Di Magelang, oke. Baik, Mas Ikro, ini kekerasan seksual memang dari dulu ini memang menjadi motif ya. Jadi yang bukan motif lah akan diungkapkan ke publik meskipun tempatnya berbeda ya. Dari Jakarta kemudian ke Magelang, tidak ada visum et repertum, tidak ada apa yang tahu ya saksi ya, Joshua yang menjadi tertuduh kan meninggal dunia. Gimana Anda sampai punya keyakinan bahwa kekerasan seksual itu terjadi? Ya, pertama tentu tidak ada pembunuhan yang tanpa motif. Tidak ada pembunuhan tanpa motif. Dan dalam konteks peristiwa ini, motifnya itu tentu berkaitan dengan apa yang terjadi di Magelang. Ya, bagaimana? Mas Ikro bisa yakin bahwa ada peristiwa di Magelang itu sebagai motif? Nah, jadi begini, selain tadi ya, kalau mengacu pada persidangan yang tadi dilakukan, memang ada beberapa problem ketika seseorang yang mengalami kekerasan seksual itu untuk melapor. Jadi memang yang paling baik itu kan kalau ada visum. Tetapi untuk melapor tentu ada visum. Dan berdasarkan penelitian, untuk kasus-kasus kekerasan seksual, persentase untuk korban melapor itu memang cukup rendah. Jadi itu yang kemudian menjelaskan mengapa ada pertanyaan, kenapa kemudian Ibu PC tidak melakukan pelaporan pada saat itu terjadi. Nah, tetapi kalau melihat misalnya sejumlah kajian-kajian begitu ya, yang berkembang dalam kriminologi tentang bagaimana peristiwa kekerasan seksual bisa terjadi, kalau menurut saya ada sejumlah, jadi ini probability statement ya istilahnya ya. Jadi kita bicara soal kemungkinan-kemungkinan. Jadi kekerasan seksual itu kan memang normal sainsnya itu sebuah peristiwa yang terjadi karena ada relasi kuasa, kan begitu, yang paling umum gitu. Tetapi tidak boleh dilupakan juga bahwa ada peristiwa-peristiwa kekerasan seksual yang sebenarnya berkaitan dengan kesalahan dari pelaku dalam menerjemahkan bagaimana perilaku dari si korban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal akses. Oke, baik. Bung Jamin, jadi kalau Bung Jamin lihat sebetulnya putri ini dalam konstruksi kasus pembunuhannya Yusua ini sebetulnya apa? Dia memang dalam bahasa awam membisikkan kepada Sambo bahwa terjadi kekerasan seksual di Magelang sehingga menembak? Atau ada peran lain? Nah, kita bicara fakta ya yang kita lihat di persidangan melalui media. Faktanya, pertama sekali yang melaporkan itu adalah putri. Melapor kepada Sambo? Kepada Sambo melalui telepon. Lalu mereka membicarakan lagi itu di Saguling di lantai tiga. Di lantai tiga menurut keterangan Eliezer, ada Ibu Putri dan juga di situ ada FS bahkan menjanjikan suatu nilai uang dan juga handphone. Nah, di situ juga menurut keterangan Eliezer, Ibu Putri ada dan berbisik-bisik mengenai rencana. Nah, berartinya ada persekongkolan jahat di situ yang memiliki niatnya diwujudkan bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Berarti niatnya sudah muncul di situ. Artinya memang putri dan Sambo punya peran yang sama sebetulnya? Kalau dari kualitas itu sama, kedudukan mereka. Tinggal bagaimana karena Tuan Putri ini kan gak punya relasi kuasa langsung dengan bawahan. Yang punya relasi kuasa langsung kan FS yang bisa memerintahkan. Berarti FS yang memerintahkan tapi Ibu Putri dan FS yang itu yang menderangkan Eliezer itu mereka yang membicarakan itu. Jadi itulah konsep mededadernya. Bersama-sama melakukan tindak bida. Jadi kualitasnya sama, gak ada yang lebih tinggi gak ada yang lebih tinggi. Oke baik. Bu Malah, oke silahkan. Jadi Malah kan ini kan posisinya sama kan menjadi kuasa hukum Putri dan juga kuasa hukum Sambo. Apakah menurut Anda kemudian posisi Putri dan Sambo itu sebenarnya perannya sama sebetulnya? Saya bicara fakta persidangan aja Mas Budiman. Di dalam fakta persidangan itu tidak tergambarkan peran Bu Putri selain dia hanya setelah pada tanggal 7 melaporkan kepada Pak Sambo terjadi satu peristiwa tetapi apa peristiwa dia belum mau menceritakan secara detail. Baru tanggal 8 kemudian ketika bertemu di Saguling dengan Pak FS disampaikanlah kejadian yang sebenarnya di Magelang. Itu saja peran dari Bu Putri. Hanya itu perannya? Dia pergi ke mana ke Durian 3 untuk Isoman tiba-tiba terjadi peristiwa itu. Dia sendiri sangat shock terhadap peristiwa. Artinya menurut penjelasan itu Putri tidak tahu menahu selain melaporkan kekerasan seksual kepada FS. Dia hanya melaporkan bahwa ada keterangan Elisar tadi disampaikan. Harus dipahami bahwa itu hanya satu-satunya keterangan Elisar. Jangan lupa bahwa dalam beberapa keterangan Elisar ternyata telah terbukti. Elisar juga tidak sepenuhnya benar malah pada bagian tertentu Elisar menyampaikan keterangan yang bohong menurut kami. Misalnya pada saat BAP tanggal 5 ketika sudah terungkap skenario Elisar justru menyampaikan bahwa yang melakukan penembakan semuanya adalah pasambu. Elisar tidak menembak sama sekali. Kemudian berubah lagi penembakan yang dilakukan Elisar hanya 3 atau 4 kali. Sedangkan ahli balistik menemukan selongsung peluru ada 8 artinya yang ditembakkan dari senjata Elisar ada 8 kali tembakan. Kemarin CCTV diputarkan keterangan Elisar bahwa senjata Steyer itu dibawa lewat samping lift tangga ternyata dari CCTV itu tidak pernah dibawa bersama dengan Kuatma'ruf dan Bupuk. Tetapi lewat pintu samping kiri yang mana itu masuk ke dalam tempat tidur atau tempat di mana ADC biasanya beri. Ada satu keyakinan hakim yang saya lihat bagaimana Ibu PC ini terlibat. Pertama membawa orang-orang dari Saguling ke Durintiga dalam satu mobil. Dia tahu ada orang di dalam satu mobil itu siapa saja. Tetapi dalam keterangannya dia bilangkan saya tidak tahu siapa yang di dalam mobil. Nah padahal dia tahu persis siapa di sebelahnya tapi dia tidak tahu. Nah ini merupakan indikasi ternyata ini memang sengaja dibawa orang-orang ini untuk menyaksikan suatu perbuatan. Oke baik tapi tadi gini pertanyaan saya Bung Janu. Kalau menurut pengamatan Anda sebagai ahli hukum pidana siapa sebetulnya yang lebih mempunyai peran besar sehingga terjadinya penembakan terhadap Yusua. Sambokah atau putrikah? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rejo di satu meja depur Rumbang Jamin. Jadi siapa sebetulnya menurut pengamatan Anda yang menjadi otak pembunuhan Yusua? Sambokah atau putri? Kalau saya lihat itu sama-sama punya kualitas yang sama. Antara sambo dan putri punya kualitas yang sama. Tapi kalau diambil dari motif pelecehan seksual maka niat jahatnya mulainya muncul dari ibu PC. Kalau diambil dari pelecehan seksual. Karena dia menginginkan orang ini dihukum karena dia sudah melecehkan saya. Itu pertama. Tapi dia tidak punya kuasa karena dia tidak punya fasilitas, dia tidak punya instrumen. Dan instrumennya itu harus diwujudkan dengan orang yang memiliki kewenangan dan fasilitas tersebut. Dan itu ada suaminya di situ. Nah kalau perspektif kronologinya seperti itu. Tapi kalau perbuatannya itulah yang tadi dilakukan oleh FS bersama-sama dengan instrumennya tadi. Ada anak buahnya yang dimintanya ada yang berani, ada juga yang tidak berani. Nah itulah instrumen pelaksananya. Maka kalau kita ambil pasal lima-lima, ibu PC dan juga FS itu masuk dalam pasal bersama-sama melakukan tindak pidana. Kalau mengacu pada keterangan dan pendapatnya Prof. Mustafa, ini sejalan dengan fakta persidangan dan keyakinan Bang Jamin ya. Bahwa dua-duanya punya peran yang sebenarnya sama. Kalau saya lihat kalau Prof. Mustafa kan malah dia bilang ini awalnya dari ibu PC. Tetapi kalau saya konteksnya bisa saja itu informasi yang dia tidak tahu apa tujuan dari apakah mau mematikan atau cuma memberikan hajar atau memberikan pelajaran. Tapi kalau konsepnya pembunuhan itu mulai munculnya bisa guling justru. Jadi bukan dari Magelang. Jadi kalau munculnya tadi memerintahkan dari fakta dia memerintahkan barada E untuk melakukan pembunuhan dan RR yang menolak melakukan pembunuhan. Bahkan niat jahat pembunuhan itu muncul pada saat bisa guling yang disampaikan oleh FS berdasarkan keterangan masing-masing pihak itu. Kekerasan seksual menjadi satu-satunya motif? Nah kekerasan seksual ini sudah banyak yang hakim gak yakin tentang hal ini. Kenapa gak yakin? Pertama tadi sudah kita katakan dia tidak punya visium. Yang kedua tidak ada satu saksi pun yang menyaksikan adanya perbuatan pelecehan seksual itu. Apakah itu susi, apakah itu kuat ma'ruf yang pada saat itu ada disitu. Mereka sama sekali gak menyatakan secara telak ada pelecehan seksual. Hanya asumsi, hanya perkiraan mereka ada tangisan, ada kelemahan. Yang bisa menjelaskan itu cuma Ibu Pesce dan Yusuf yang sudah almarhum. Nah itu gak bisa. Gak bisa. Gimana? Maharto mau bicara? Nah ya ini apa, sangat disayangkan ya kan. Kemudian menggali motif ini kan semata-mata hanya pada kekerasan seksual saja. Anda melihatnya ada motif lain? Ya itu kan sesuatu yang sangat mungkin ada gitu loh. Di luar kekerasan seksual? Di luar kekerasan seksual. Sementara kekerasan seksual ini kan yang paling gampang ditepis karena bukti-bukti tidak ada. Oke. Dan kemudian kalau itu menjadi keyakinan hakim barangkali ya bisa meringankan kan gitu. Maksud saya mustinya kan mengapa ada pemindahan TKP itu tadi? Itu motifnya apa? Kenapa muncul kekerasannya di? Magelang. Di Saguling. Oh Saguling. Kemudian di Durantiga ya? Durantiga. Kenapa yang di Magelang ini tidak dimunculkan sejak awal? Oke. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang... Dan Anda meyakini bahwa ada motif lain dibalik kekerasan seksual? Ada motif itu. Ya ya ada motif itu. Jadi apa misalnya yang Bang? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu? Tidak tahu. Tapi insuisi Anda mengatakan ada motif lain dibalik kekerasan seksual? Oke Bung Mala. Jadi gimana Bung Mala lihat? Karena memang agak meragukan konstruksi kekerasan seksual menurut banyak orang ya. Sehingga ada motif lain sebetulnya. Tapi apa sih yang disampaikan Bang Sambo kepada Bang Mala soal peran putri ini sebetulnya? Ya pertama gini Mas Budiman. Kita ini kan bersidang dalam koridor hukum ya. Oke. Dalam koridor hukum pidana. Artinya apa? Mekanisme pembuktian mencari kebenaran material itu berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang disajikan di hadapan pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua kita tidak mungkin berandai-andai motif lain. Motif yang tidak ada di dalam fakta persidangan. Seperti disampaikan Pak Astok kalau ditanya. Jadi motifnya apa? Ya nggak tahu juga gitu. Nggak mungkin gitu. Kita bersandar sekali lagi pada bukti di persidangan bahwa pembuktian di persidangan yang disajikan adalah adanya peristiwa sebelum tanggal 8 itu ada peristiwa tanggal 7 di Magelang. Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Susi, saksi KM, juga Bu Putri sendiri. Kemudian kondisi pada saat itu di kamar berantakan dan seterusnya juga Richard dan Ricky yang dipanggil seketika karena ada situasi yang darurat begitu. Kemudian sampai dengan melaporkan di Sagulik. Itulah peristiwa dan fakta yang tersedia di persidangan. Dari fakta itu telah dilakukan assessment oleh ahli forensik menyatakan bahwa keterangan dari semua pihak soal peristiwa di Magelang kredibel dengan 7 ukuran yang digunakan dengan multiple method yang digunakan untuk mengukur. Tapi tergantung hakim nanti yakin atau enggak ya? Betul, tentu keyakinan hakim nanti kita lihat pada putusannya Mas Budiman. Tidak mungkin kita nilai lebih awal. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir Mas Budiman. Kita tidak mungkin, ini logika kita, juga cara bekerja hukum pidana tidak mungkin mempersalahkan seorang istri yang melaporkan kepada suaminya bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya. Tidak mungkin perbuatan semacam itu saja kemudian dinyatakan sebagai bagian dari kejahatan, niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Saya kira itu logika berpikir yang keliru dan mesti diluruskan. Oke, Mas Ikro, jadi kalau dari disiplin kriminolog, seberapa susah sebetulnya untuk menangkap siapa? Sebenarnya siapa sih dalang dari kasus pembunuhnya Yusuf? Apakah FS? Apakah kemudian Putri sebetulnya? Saya berikan perspektif besarnya dulu ya. Jadi kalau berdasarkan kajian-kajian itu, kalau peristiwa pembunuhan, motifnya itu biasanya terbagi dua. Satu disebut dengan motif instrumental, yang kedua itu namanya motif yang ekspresif. Nah kalau instrumental itu biasanya berkaitan dengan, misalnya orang sedang sengketa soal warisan. Kalau dalam kasus ini? Kalau dalam kasus ini lebih kayak ekspresif. Ekspresif? Ekspresif. Jadi ekspresif itu, makanya saya sebenarnya lebih cenderung melihat kasus ini itu adalah sebuah peristiwa yang kalau dalam kajian disebut dengan maskulin homicide. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki yang lain, baik dia lakukan sendiri maupun dia menyuduh orang lain, yang dilatar belakangi, kalau berdasarkan kajian-kajian, dilatar belakangi oleh perasaan tersinggung. Yang tersinggung, marah, dilecehkan, dan seterusnya. Dan dalam konteks kasus ini, maka sangat logis kemudian untuk menerima konstruksi bahwa memang terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual sebelum peristiwa ini terjadi. Karena kalau misalnya kita, apa ya? Anda menafikan ada motif lain dibalik kekerasan seksual? Ya, kalau misalnya kita bicara apakah ada kemungkinan motif lain? Ya, tentu saja ada kemungkinan. Tetapi untuk mencari apa motifnya, saya kira itu kan persoalannya akan-akan berbeda. Cuma dalam konteks ini, satu-satunya yang logis adalah peristiwa yang terjadi di Durentiga itu sangat berkaitan dengan yang terjadi di Megelang sebelumnya. Oke, baik. Bung Jamin, jadi gimana? Ekspresif karena ada pengakuan dari putri, yaudah kemudian terjadilah peristiwa itu. Dalam hukum ya, konteks apalagi hukum pidana itu harus pasti, akurat, gak boleh hanya peraduga dan kemungkinan. Yang mana nih, yang peraduga? Ya, peraduga diperkosa. Oke. Gak bisa, karena sampai saat ini Susi, Kuatmaruk, dan semua orang yang ada di Megelang itu tidak secara telah mengatakan saya melihat adanya pemerkosaan. Ataupun adanya suatu perbuatan pemerkosaan. Satu. Yang kedua, waktu pertama sekali fakta ini ya, keluarga korban memberikan kesaksian di persidangan, Pak Efes mengatakan, saya berduka cita dan segala macam, tapi saya lakukan ini untuk menjaga harkat martabat saya karena keluarga saya dilecehkan. Tapi ibu putri tidak menyatakan dirinya dilecehkan pada saat itu, padahal suaminya di sebelah sudah sangat tegas mengatakan itu. Sementara dia yang harusnya dilecehkan, berhadapan langsung dengan keluarganya Juswa, sepatah kata pun dia tidak ada ngomong. Tidak bicara apa-apa? Tidak bicara. Makanya pertanyaannya, kenapa suaminya yang lebih keras menyatakan dia dilecehkan, tapi sementara orang yang dilecehkan sendiri pada kesaksian itu dia tidak ada ngomong apa-apa. Jadi kalau menurut Bang Jamin, sebetulnya munculnya pelecehan atau kekerasan seksual hanya sebagai alasan untuk memberikan pemaafan akan terjadi seperti pembunuhan atau seperti apa? Tetapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Manta Onurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bang Jamin Ginting. Sampai terakhir, konstruksi kekerasan seksual terus dipertahankan dan itu memang dianggap sebagai ada. Ini sebetulnya apa? Motif yang digunakan oleh PC untuk meringankan hukuman atau apa sebetulnya? Ya, saya ingin mengatakan ya semua pembunuhan berencana, berencana ya pasti ada alasan dia untuk melakukan pembunuhan tersebut. Itulah dikatakan motifnya. Kenapa saya harus membunuh dia karena dia sudah melakukan ini? Kenapa saya harus membunuhkan dia? Karena supaya nanti, nah itulah motifnya. Jadi ada juga menjadi backfire juga bagi penelitian. Kenapa backfire-nya begini? Sementara dia tidak mau dikenakan 340, tetapi diangkat motif. Karena motif ini erat kaitannya dengan pembunuhan berencana. Itu relevansinya masuk terus. Jadi kalau dipertahankan itu, pembunuhan berencananya masuk tinggal nanti hakim menilai. Apakah motif ini bisa menjadi alasan pembenar sehingga hakim menghukumnya lebih ringan. Layaklah dia melakukan tersebut. Tapi bukan menghapus suatu perbuatan pidana ya. Tapi meringankan karena ada korban yang dalam kategori sebagai orang yang layak untuk diberikan keringan. Karena dia membunuh orang tersebut ada alasan. Bukan karena tanpa alasan. Begitu. Jadi kalau Bang Yamin secara terseratkan agak tidak percaya bahwa terjadi kekerasan seksual. Lalu kenapa pembunuhan itu terjadi kalau tidak ada motif-motif lain sebetulnya? Tadi sudah dikatakan sama Pak LPSK, ada motif lain. Saya juga meyakini selain ini ada motif lain. Tetapi sampai saat ini yang kita lihat di fakta persidangan, hanya itu saja yang dihadirkan penasihat hukum. Dan jaksa penuntut umum juga dalam dakwannya itu. Jadi itulah yang diperdebatkan. Kita gak bicara yang lain-lain. Karena dari jaksa penuntut umum sudah menghadirkan itu, penasihat hukum mengadirkan itu, hakim gak bisa menggali lagi. Dan dalam fakta persidangan sampai terakhir sudah tidak ada lagi jaksa akan mengadirkan sidang berikutnya. Gak ada lagi motif lain selain itu. Oke, baik. Mas Ikro, jadi kalau menurut Anda, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Putri untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi? Memang ada, sementara orang agak ragu supaya dengan itu. Saya kira kalau mengacu pada undang-undang DPKS ya, saya mohon maaf membawanya ke sana ya. Tindak pidana kekerasan seksual. Jadi di dalam undang-undang itu kan disebutkan bahwa untuk, katakanlah membuktikan bahwa KSI itu terjadi, itu kan satu, ada pengakuan dari korban. Yang kedua, didukung oleh satu dokumen yang lain. Nah, kalau misalnya menyambung yang tadi disampaikan oleh Mas Malah, bahwa hasil pemeriksaan psikologi forensik mengatakan bahwa KSI itu confirm terjadi, saya kira sudah cukup untuk mengatakan bahwa itulah latar belakang. Oke, baik. Mas Harto, jadi LPSK apa? Yang ingin apa Anda lakukan agar konstruksi ini menjadi lebih clear, termasuk juga mengungkap motif yang Anda mengatakan meyakini ada motif-motif lain sebetulnya? Iya, tapi kalau kami kan kepentingannya menjaga Eliezer dan juga kesaksian Eliezer ini supaya konsisten. Apa sih akan dikerjakan oleh LPSK untuk membentengi Eliezer yang telah menjadi jasis kolaborator? LPSK akan mempunyai tiga hal ya, dia berhak atas tiga hal. Perlindungan yang itu diberikan oleh LPSK, kemudian perlakuan khusus ini dari aparat pendagang hukum, dari kepolisian, kejaksaan, pemisahan berkas perkara, pemisahan tempat penahanan, dan sebagainya ya. Dan juga penghargaan. Dan ini diberikan oleh hakim. LPSK sudah berkoordinasi dengan kejaksaan dan juga dengan pengadilan. Dan nampaknya itu semua akan menjadi diberikan kepada Eliezer. Jadi Eliezer ya kami... Jadi persisnya apa yang akan disampaikan oleh LPSK kepada kejaksaan setelah nanti memasuki tahap penuntutan? Persisnya apa yang dikerjakan, yang dilakukan? Iya bahwa kalau kejaksaan kan sudah... LPSK kepada kejaksaan apa yang akan dikerjakan, hanya memang begini aja atau ada sesuatu letter yang akan disampaikan kepada kita? Sudah, kita sudah berikan bahwa yang kesangkutan ini harus diberikan haknya sebagai chasis kolaborator untuk mendapatkan perlakuan khusus. Dan juga keringanan tuntutan barangkali ya. Dan kemudian nanti kepada pengadilan, hakim kami harapkan bisa memberikan keringanan hukuman. Sesuai dengan peran dia dalam mengungkap perkara ini. Oke, itu. Bang Mala, terakhir. Setelah tadi ada keterangan psikolog forensik, bukti-bukti apa lagi? Dari strategi, dari kuasa hukum FS maupun Putri untuk membuktikan bahwa memang konstruksi kekerasan seksual itu kemudian terjadi? Ya, besok kami diberi kesempatan oleh hakim untuk majelis hakim ya. Untuk menyampaikan saksi-saksi yang meringankan, juga ahli yang meringankan dari sisi kami nanti akan kami sajikan. Juga ada bukti-bukti mungkin juga yang nanti kami sajikan. Ini untuk Putri atau FS? Baik untuk Putri maupun untuk Pak FS. Kedepan tentu kita harapkan sekali lagi memang dalam persidangan ini kita perlu melihat secara terbuka dan secara objektif Mas Budiman. Betul bahwa yang lalu ada katakanlah skenario yang dianggap bohong begitu, tetapi pada akhirnya proses ini sudah berjalan di persidangan. Sehingga sekali lagi bekerjanya hukum pidana berdasarkan mencari kebenaran material, berdasarkan bukti yang tersedih di pengadilan, tentu biarlah kita bersandar pada proses kerja di dalam peradilan tersebut. Jadi kita boleh saja di luar percaya tidak percaya dengan apa yang terjadi, kemudian membangun berbagai spekulasi, tetapi konstruksi di dalam pencarian kebenaran ini harus betul-betul berdasarkan fakta, dan fakta hari ini menunjukkan bahwa tadi Apsifor, kemudian keterangan saksi yang saling berkesesuaian soal kejadian di tanggal 7 di Magelang, dalam hubungannya yang memicu emosi Pak FS, itu juga dikonfirmasi oleh ahli forensik yang kemudian memicu peristiwa pada tanggal 8 tersebut. Kalau konstruksinya 3.40, kualifikasinya pertama ada rencana, kemudian rencana itu harus dilakukan secara tenang, maka sebenarnya dikonfirmasi oleh Apsifor hari ini bahwa Pak FS dalam keadaan intensi emosional yang sangat tinggi selama peristiwa tersebut. Jadi ini yang nanti akan dibuktikan, dan nanti mari kita lihat sama-sama sekali lagi, biarlah proses ini bekerja secara objektif dan imparsial, dan sebenarnya kami mengharapkan juga Hakim kemudian nanti bisa melihat semua bukti ini, terbuka melihat semua bukti yang disajikan, artinya tidak menutup bahwa hanya eliser saja yang kemudian dianggap benar, sedangkan bukti yang lain dianggap salah semua, saya kira itu juga tidak tepat, karena pada prinsipnya beberapa keterangan eliser juga sebenarnya tidak benar setelah dicocokkan dengan bukti yang lain, dan itu mestinya jadi review juga soal Justice Collaborator tadi, apalagi peristiwa tanggal 8 tidak mungkin terjadi juga kalau hanya FS sendiri tanpa bantuan eliser untuk melakukan penembakan, saya kira itu kan sudah jadi fakta. Oke, baik Bang Malat, thank you Mas Ikro, makasih Mas Hasto, dan Bang Jamin, terima kasih telah bergabung di satu meja dekorum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus bisa mengungkap siapa dalam pembunuhan Yosua, membongkar latar belakang, serta menguak motif pembunuhan. Dalam persidangan yang berasa seperti pengadilan dengan sistem juri, jadi tantangan tersendiri bagi Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum untuk menjelaskan duduknya perkara, mengungkap kebenaran, dan menghadirkan keadilan. Demikian satu meja dekorum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.